Pro bilang ini bukan pegawai mungkin kali ya Sudah itu, ini siapa? Saya Pak Longgi, Pak Sisi nabotekat dari undat Pegawai kau? Iya Pak Eh, keluar Potong rambut dulu Ah, saya ilumatis Daerah ini tidak akan maju, daerah ini tidak akan maju Makanya saya selalu hati-hati kasihan sama Pak Gubernur Rusli, Mas Tura Iya Kau rasakan sekarang ya Kau kan kemarin buat keluar-keluar Soal kemampuan fiskal Kau lihat sekarang Sudah satu tahun, enam bulan Ya, kau mengolah-olah Apa yang ada bisa Ada, sudah bisa bertambah Tulus dan ikhlas Itu yang saya perhatikan Pak Tulus dan ikhlas Jadi betul-betul saya jalani, saya lakoni Tidak ada, tidak ada embel-embel Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa, dimana saja kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa lagi di podcast kabar 68 Kabar untuk semua Hari ini kami sangat berbahagia Kedatangan tokoh dan sesepu masyarakat Sulawesi Tengah Yang telah merambah berbagai posisi yang sangat luar biasa Hingga pada akhirnya menjadi gubernur Sulawesi Tengah selama dua priode Beliau adalah Bapak Dr. Randus Haji Longki Janggola MSI Yang juga ketua DPD Gerindra Provinsi Sulawesi Tengah Pak Longki, selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Kamil, Solakohos Saya sampai juga di kabar 68 Palu Terima kasih atas undangannya dan terima kasih dengan acaranya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat Pemirsa di manapun Anda berada Selamat berjumpa Ya Pemirsa Sebelum menonton acara ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan bunyikan lonceng Agar kalian terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami Kalau G, saya masih ingat betul Ketika ada acara reuni Akademi Perawat Kebupaten Donggala ketika itu Bahwa Pak Longki ini adalah Anak nakes Seorang apoteker yang salah lahir Kenapa bisa begitu ceritanya Dari sekolah kesehatan Kemudian berbalik menjadi Birokerat Iya, luar biasa dia punya Lompatan Lompatan Kita kenal bahwa Pak Longki ini adalah Memulai karirnya sebagai tenaga kesehatan Apoteker Kemudian merambah Sebagai pegawai negeri sipil Dengan berbagai jabatan Paling mentok mungkin 4C atau 4D ya 4E 4E Dengan jabatan yang sangat luar biasa 4E Dengan Eselon 2A Kalau tidak salah Kemudian Menjadi PLT Bupati Parimo 2002-2003 Kemudian menjadi Bupati Debitif Bupati Definitif Dari pemilihan DPR 2004-2008 Kemudian Menjadi Bupati Preode ke-2 2008-2009-2014 Ketika itu Di Preode ke-2 Bapak tidak sampai Di 2013 Karena Bapak harus menjadi gubernur Di Provinsi Sulawesi Tengah Di Preode pertama Preode pertama gubernur saya 2011 Ya 2011 Kemudian 2011 ke 2016 2016 2016 ke 2021 2021 2011 Jadi Bupati 2 Preode Kemudian gubernur juga 2 Preode Pak Longki Apa misalnya yang Legacy yang Bapak tinggalkan Baik di Parigi Maupun di Parimo Karena Kita tahu betul Ketika Bapak menjadi Bupati Di Parigi Mautong Aura Glamor Kemudian Semangat untuk maju Itu luar biasa Tapi Apa yang kita lihat sekarang Saya berapa kali Bolak-balik Parimo Jangankan hal yang lain Misalnya Aura kuota Parigi Itu saja sudah Reduk Kala satu contoh Misalnya Pak Pak Longki Misalnya Jalur 2 Jalur 2 itu Trotoar Masih peninggalannya Pak Longki Tetapi Sudah dibangunkan Hanya diminta Untuk merawat Itu pun tidak terawat Jembatan yang rubuh Sampai sekarang Tidak disambung Kemudian Trotoar yang dulu Terbangun dengan rapi Dan bagus Semua berhamburan Rumput-rumput Pada tumbuh Semua Apa yang terjadi Dengan hal demikian Jadi Begini Pak Kamil Yang saya hormati Pemirsa Dimanapun Anda berada Kan Masing-masing pemimpin Ada masanya Dan setiap masa Ada pemimpinnya Dan setiap pemimpin Punya gaya Dan masing-masing Pemimpin itu punya Visi misi sendiri Nah buat saya Karena saya pertama Bupati pertama Di Kabupaten Parigi Motong Maka tugas saya yang pertama Adalah meletakkan Dasar-dasar pemerintahan Kemudian meletakkan Membangun Pemerintahan Dasar-dasar Pembangunan Pemerintahan Untuk pelayanan Maka apa yang saya buat Yang menjadi legasi sekarang Itu seperti kantor-kantor Kantor bupati Yang ada sekarang Kantor DPR Seluruh OPD yang ada OPD yang sekaligus Di satu kompleks Itu adalah bagian Daripada peninggalan saya Termasuk jalan-jalan tadi Tapi kemudian Setelah saya berakhir Tidak mendapatkan perawatan Nah itu saya tidak Saya tidak sampai sejauh itu Saya tahu Apa masalahnya Ya mungkin yang lebih tepat Pung Kamil Tanya sama bupati yang sekarang Oh iya Undang beliau Nanti tanya sama beliau Kenapa itu Ditinggalkan Pak Logi Malah tidak dirawat Sepertinya ada ketakutan Untuk mendapatkan legasi apa Ya seperti itulah Berangkatnya mungkin ditanya kepada yang Jadi mungkin Kalau menurut Pendapat saya Mungkin saatnya Satu daerah Atau provinsi Kabupaten Kota itu Harus mempunyai Roadman Model Ada blueprint Misalnya Diletakkan dasarnya Sampai kemana Ini Sulawesi Tengah Misalnya Denggala Misalnya Mau jadi apa Sehingga Ketika pergantian Pimpinan Jadi tidak harus Bangun baru lagi Ibarat membangun Sebuah rumah Ketika fondasinya Sudah jadi Konseinnya Sudah tersusun Jadi siapapun yang menggantikan Akan menyelesaikan rumah itu Tidak harus membangun Baru lagi Bagaimana itu Pak Longki Memang harusnya seperti itu Karena memang Semua itu sudah ada Rencana pembangunan Jangka panjangnya Saya bangun itu Masih sampai di jangka menengahnya Ya kan biasa Rencana pembangunan itu Sekarang sampai 25 tahun Cuma kan saya baru Tahun di tahun ketiga Kan saya sudah tidak bisa Periode kedua Periode kedua Periode kedua kan tahun ketiga Memang harusnya ke tahun ketiga Itu kan mestinya Kalau misalnya Pemimpin itu Punya pola Kesenambungan Dia membaca itu Jadi kembali lagi Ke continuity Dan sustainable Tadi Pak Longki Ya sustainable Betul Pembangunan berkelanjutan Ya betul Kalau begini modelnya Kelihatannya Kita ini tidak akan Pernah sampai Betul Karena setiap Pergantian pemimpin Memulai dari baru Memulai dari baru Padahal Kalau itu yang diikuti Misalnya bangunan rumah Yang tinggal finishing atapnya Nah satu sudah jadi Tinggal dibulai lagi Tapi kalau dengan kondisi Yang ada saat ini Kelihatannya Ya sulit Jadi mungkin Anda Harus ada peletakan Blueprint Untuk masing-masing Daerah kebupatan Provinsi Sebenarnya blueprint itu ada Sudah ada Ada Pak RKPJM namanya RKPJR Rencana pembangunan Jangka panjang Jangka panjang Jangka panjang Saya baru sampai Di RKJPM Jangka menengah Ada yang jangka pendek Jangka pendek yang 5 tahunan Saya kan sudah yang periode kedua Itu sudah jangka menengah Ada periode keduanya Ada kelanjutannya lagi Pak Untuk sampai jangka panjang Yang 25 tahun Nah itu sebenarnya Nah mungkin saja Pemimpin yang mengganti saya Ya mungkin Pandangannya Mungkin pandangannya Dan timnya Melihat ada sesuatu yang lain Yang perlu Mendapatkan perubahan Atau mendapat perhatian yang lebih Dari rencana yang kami susun itu Maka dia alihkan Pembangunannya itu Ke tempat lain Ke sektor lain Atau ke urusan-urusan yang lain Ya mungkin seperti itu Karena ini Menyangkut legasi juga mungkin Pak Longki Ya Karena ketika Saya misalnya jadi pemimpin Kalau saya melanjutkan Pak Longki punya Tentu namanya Pak Longki Sebenarnya Sebenarnya tidak Tidak begitu Karena kepemimpinan saya Kan ada batas waktu Ya Alah kan saya ada batas waktu Sampai 2011 Ya 2011 saya hanya sampai di mana Ya Sampai di jalan trotuar itu pun Jalan-jalan 22 itu kan Tidak selesai waktu itu Ya Masih ada tinggal ada lagi yang Ya apanya Belok-belok pemisahnya Yang belum terjadi Belum Belum dibuat dan sebagainya Mestinya kan itu yang diteruskan dulu Diselesaikan semualah Seperti itu Baru bagus Ya Oke Pemirsa dengan kemana-mana Tonton terus acara ini Kami akan terus sharing Kopi ini dengan Mantan Gubernur Sulawesi Tengah 2 Prode Mantan Bupati Parimo 2 Prode Kemudian saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Gerindra Dewan Pengurus Daerah Sulawesi Tengah Pak Longki Itu dikaitkan lagi dengan Sulawesi Tengah Iya Jadi saat Bapak menjadi gubernur Iya Kita kan tanpa harus mencari siapa yang salah Dan menjustifikasi apa kesalahannya Ketika Bapak menjadi gubernur Jumlah investasi itu cukup besar Berapa nilai investasi ketika Bapak tinggal Saya sudah tidak hafal Tapi yang jelas Kita nominator Secara nasional Kita masuk di ranking juga Tiga besar lah Dan sampai saat ini masih berlanjut Masih seperti itu Misalnya tercatat sampai saat ini Tiga ratus sekian Triliun Triliun Investasi di seluruh Cuma Pak Longki ada yang kontradik Investasi kita Itu besar Tentu sentrilun Tapi kita masuk dalam provinsi termiskin Fiskal kita yang tidak menunjang Ya itulah ya Saya selalu suka work-core Pak Karena ternyata Dengan investasi besar Khusususnya Misalnya di industri Tambang Di Merawali Dan Merawali Dengan Merawanggai Ternyata regulasinya Tidak berpihak kepada kita Pak Uangnya besar Tapi tidak berbeda Di daerah kita Tidak berpihak kepada kita Jadi kita hanya dapat bagi hasil Dari kita punya sumber daya itu Jadi bagi hasilnya itu Sudah ya Sudah ada Anunya Bahan Aturannya Sudah ada turannya Sekian persen Hanya sekian Sekian-sekian itu Berapa persen untuk kebupaten Berapa persen untuk provinsi Saya tidak hafal lagi Seperti apa ya Seperti itu anunya Perusahaan TSE Berdasarkan regulasi yang ada itu Tapi yang jelas Regulasi itu tidak berpihak Tidak berpihak Nah ini yang saya maksud Pak Kalau bisa sebenarnya Oleh Menteri Keuangan Atau Bapak Presiden Kepada daerah-daerah penghasil Seperti industri nikel kita Minyak dan lain-lain Itu diberikan insentif khusus lah Supaya betul-betul dinikmati oleh rakyat Penghasil itu Sekarang ini rakyat penghasil menjadi penonton Karena tidak bisa merasakan apa-apa Sangat kontradiktif Pak Ya betul Pak Murwali Betul Berapa besar Ya betul Sumpidaya alam yang ada Tapi masyarakat di lingkaran itu Banyak yang miskin Miskin ya Karena itu tadi Karena tidak berpihak tadi Pak Karena tidak ada Bagi hasilnya kita itu Sudah di store ke negara Kemudian kita menerima Bagi hasilnya Bagi hasilnya itu tidak sebanding lah Untuk memakmurkan masyarakat yang ada Apalagi di tingkat lokal itu Terus Kan ada bagi hasil tingkat provinsi Ada bagi hasil tingkat keobat ya Ini yang kita keberatan selalu Ya memohon Membawa aturannya itu Selain ada bagi hasil ini Ada insentif lah Di daerah penghasil khusus Ya Ya seperti kita nikel itu Itu kan ini yang menunjang Kita punya perekonomian nasional Nikel kita Nilai ekspor kita Yang mendokrak pertumbuhan ekonomi secara nasional Tapi kita tidak dapat apa-apa Cuma dapat penghargaan Selembar Terima kasih kepada Gubernur daerah provinsi Sulai Setengah Yang mau memberikan kontribusi Terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Dari ekspor nikel Kan itu yang kita dapat Cuma itu Tidak ada Untuk masyarakat tidak ada Nah itu disuruh daerah Sama kabupaten dan provinsi Yang memikirkan ya Kan kasihan Dari mana Sumber daya alam kita Kita punya sulit Kita punya Kemampuan fiskal juga terbatas Ya itu Kemudian Apa yang harus dilakukan selain tadi Kebijakan Dari keuangan Tapi alhamdulillah Karena Pemilik sumber daya alam adalah Kabupaten provinsi Tentunya kan punya nilai posisi bargaining Betul Jadi kalau Saya dengan Terakhir saya dengan Pak Bahlil Khususnya ya Kepala BKPM itu Sudah sampai ke tahap itu Dan alhamdulillah saya dengar Di tindak lanjuti Di tindak lanjuti oleh Pak Judi Artinya untuk mengejar itu Janji pemerintah pusat Untuk memberikan insentif Kepada daerah penghasil utama Yang khususnya seperti Nickel Migas Dan sebagainya itu Nah itu yang kita kejar sekarang Pertama sekarang sudah ada Pertambahan nilai Sudah ada Pak Kalau dulu katanya 5% Kalau tidak salah itu Bagi hasil Apa ini Pajak-pajak apanya itu Sekarang sudah 10% 10% juga tidak ada artinya Pak Kalau kita lihat Daftar penerimaan tahunan Pemerintah daerah Itu kasihan kecil sekali Pak Cuma berapa ratus miliar Di samping itu Pak Pak Longki kita lihat Misalnya Morowali Yang dapat Impact langsung Dan bias itu Bukan kita malah kendari Ya Karena Misalnya TKA TKI-nya Masuknya dari kendari Tapi tidak memanfaatkan Sulawesi Tengah Sebagai induknya Ya Karena itu faktor Karena transportasi Badan kami Pak Karena faktor transportasi Contoh Pak Kalau dari Jakarta itu Masuk ke kendari Kendari mereka ke Bahwa Odupi Ke kita Lebih mudah Aksesnya dari kendari Langsung naik motor Menai speed langsung Pak Dari kita Kalau ke kita Itu dua kali malah Dia Kalau dari Jakarta Masuk Palu Apalagi Palu Baru Palu ke Bahwa Odupi Dan pesawat lagi Jadi ada dua kali Haikos Apa Ongkos Lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Itu lebih kepada persoalan Haikos Haikos Itu salah satu pertimbangan Yang saya lihat Jadi faktor efisiensi Wadah kalian Saya lihat Kenapa Sampai Yang mendapatkan Manfaat itu Kendari Bukan hanya kendari Pak Sulai seutara juga Sulai seutara Malah yang lebih lucu lagi Malah yang dari Cina Itu lebih banyak Masuk ke Menado dulu Waduh datang ke kita Ya itu kan lebih lucu lagi Tapi ya sudah Sekarang ini sudah Sudah semakin diperketat Yang saya tahu Sudah ada imigrasi Sudah ada segala macam Kalau dulu belum ada apa-apa Mereka sangat liar Sangat bebas sekali Berkeliaran Jadi ya itulah Ya makanya kita Semakin seperti Tidak berdaya Mengatasi Tenaga kerja asing itu Ya Padahal ada batasan-batasannya Untuk setiap industri Ya Oke Pemirsa Tonton terus acara ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan bunyikan lonceng Kabar 68 Podcast Kabar untuk semua Pemirsa Perbincangan kita ini Akan semakin seru Dan Jangan lewatkan channel Anda Tonton terus Pak Longgi Bagaimana sampai dikatakan Pak Longgi ini Apoteker yang salah lahir Jadi ya Itu adalah barangkali Pak Kamil ya Kita manusia Hanya bisa merencanakan Ya kan Tapi rupanya Allah menentukan lain Saya sekolah Ya semua sekolah saya itu Berdasarkan keinginan saya Kemudian tamat SMP 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 Kemudian saya ke SAA SAA itu di Makassar Ya Asisana Botecar Ya Itu atas memang Saya punya mau Karena memang pertama Yang kasih Kasih ide itu ibu Ya Karena ibu saya memang Seorang bidan Ya Itu Itu awalnya Karena dia seorang nakes juga Ya Jadi dia ajak Anak-anaknya ini Supaya ikut Dia punya jenjang karir Apa Dia punya pengalaman Ya Jadi Kalau sudah habis Dari asisina Botecar Katanya Itu pasti gampang Cari kerjaan Ya Dan memang betul Saya tamat SAA itu Tahun 71 71 Itu langsung Saya tamat Langsung ada SK Pak Nah Departemen Kesehatan Eh Departemen Kesehatan Pangkat golongan 2A 2A Ya Pelaksana Pakat yang paling rendah Di tamatan SMA itu 2A itu Kan kalau pegawai negeri itu 1A yang paling kecil Yang itu buruk Bekerja kasar Karena saya ada ijazah SAA 2A Pengatur Sudah Pelaksana itu Pak Nanti pengatur 2B Oh iya Dan seterusnya Dan seterusnya Ya seperti itu Nah perjalanannya Setelah tamat SAA itu Saya mulai bekerja di Palu Di depot farmasi Ya kerjanya Ya gitu lah Namanya juga Tamatan SMA Kalau tidak ada kerja Urus-urus peti Urus obat Hitung-hitung obat Angka-angka peti Henti obat Nah itu kerjanya Sudahlah Dinikmatilah itu Kerjaan itu Waktu setelah Undata diresmikan Saya coba Artinya saya melamar Ke Undata Waktu itu Dukas semua rangkir Kan ada buka Farmasinya Kalau bisa Saya mau Saya mau ke pelayanannya Bukan diitung Nongkrong di kantor Depot farmasi itu Oh diterima saya disitu Oh sudah Rupanya Jadi Jadi memang Rupanya jiwa saya juga ada Memelayani Ya karena Ada jiwa melayani Jadi saya enjoy sekali lah Melayani di Farmasi itu Dengan dokter simorangkir Bagaimana melayani Dengan serba Keterbatasan itu Alhamdulillah Jalan Mulai Satu tahun Tahun kedua Saya sudah berpikir lain Kau cuma asisten terus Saya cuma jadi Pesuruh terus ini Disuruh apotekar Kejangan kawan layanannya Terbatas ya Terbatas kan Kejanganan juga terbatas Tidak ada Tidak seperti apotekar Sudah ada niatan lain Dengan sekolah Sekolah melanjutkan Habis dengan sekolah melanjutkan Saya cobalah Tapi karena saya pegawai negeri Wah ini susah Susah punya ini izinnya lagi Ya itu Tapi ya namanya Kita punya Ada anak nakal-nakal sedikit Ya 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 Coba dulu lah Ya 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 Coba dulu tes Ya Tes tes Keterima Keterima di UI Ya di UI terima Begitu keterima Saya lapor Kebetulan Ibu saya Almarhumah ini Kasian Anggota DPR Provinsi Saya lah aduh Mati ini mau lapor Sama Pak Gub Dengan Pak Syek Dan bagi pacar aja Ya 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 ibu saya lah Yang saya dorong Ini tolong temanin saya Kasian mau lapor Saya sudah lulus di UI Ini bagaimana ini Tugas belajarnya Tugas belajarnya ini kan Saya pegawai negeri Ya ya Sudah Ayo Sudah Ditemani lah saya Pilih sama Sama Pak Almarhum Pak Salata Pak Salata ini BR Salata Wah Tapi saya memang Saya punya nakal Kenapa Pak Gondrung Pak Jadi saya gondrung Pak Gondrung Ya biasa Anak-anak mudah Zaman dulu Jadi Pak Sek Pro bilang ini Bukan pegawai Sudah itu Ini siapa Saya Pak Longgi Pak Sesuatu Dari undat Pak Gondrung Pak Gondrung Iya Pak Eh keluar Potong rambut dulu Wah saya ilang mati Jadi saya ini Untung saya guru bawa Saya pilih mama Tapi begitu Sudah begitu Saya sudah Sotian Makin Kendor saya Semakin tahun Saya panggil ibu Temanin saya Pak Sek Sudah begitu Kedua sudah potong rambut Oh sudah potong rambut kau Sudah Pak Terus Maju Bukan saya lagi bicara Ibu sudah bicara Anu Pak Sekian Oh iya Saya sudah dengar-dengar Makanya kemarin Saya suruh Anu dulu Potong rambut dulu Jadi memang Saya kerjain dia itu Sudah lah Mau dikerjain atau apa Menti kau sudah setuju Setuju saya sekolah Alhamdulillah Ya itulah Tahun 73 Saya dapat Anu Eh bukan 73 Eh 75 Tahun 75 Saya dapat SK tugas belajar Tugas belajar Di UI Nah itu Sampai selesai Tahun 82 Ya kan Gitu lah Kemudian masuk Apotekar Masuk Saya Tidak Ini disinilah Nasib saya Barangkali Mestinya saya kan Kembali ke Dinas Kesehatan Cuma karena saya Masih menunggu istri Yang lagi ngambil S2 Notaris waktu itu Jadi saya izin ke gubernurnya Gubernurnya waktu itu Sudah Pak Galib Galib lah saya itu Pak saya Mahasiswa tugas belajar Dari Palu Tau Oh ya Longki Saya longki pak Kalau boleh Saya izinkan Saya diperwakilan dulu pak Karena saya masih menunggu Istri saya Yang mau menyelesaikan S2 nya Oh ya Baik Enggak apa-apa Yang penting kau Sudah melapor saya Dan kau jadi pegawai Tetap pegawai Pemda Siap Pak Saya memang pegawai Pemda Ya sudah silahkan sana Melapor sama Pak Rais Rais Lemangkona Almarhum Ya sudah Saya jadi Pelaksana di sana Apotekar jadi pelaksana Di adu Pak Perokilan Di sana Tugasnya yang namanya Tugas perokilan Itu kan Antartamu Mulai dening tamu Datang berangkat Angkat tas tamu Sudah itu lah tugasnya Jadi itu Pak Longki jalan Sudah jalanin semua Pak Jadi dengan sekalanya Itu dengan ikhlas ya Ikhlas betul-betul ikhlas Saya memang Mau bagaimana lagi Ya Dan Dan Terserah mungkin Itu juga lah Barangkali membuat saya Lebih Lebih enjoy lah Dalam setiap Pelaksanakan tugas Jadi saya jalani Ternyata dengan saya Punya sikap itu Dapat penilaian Dari Pak Gubernur Pak Galib Waktu itu Jadi baru 6 bulan saya Ya Di Sebagai pelaksana Di Mesfemda itu Dipanggil khusus saya Eh Anu Kamu Ini di Kepala Perwakilan Lillahirta'ala Saya bilang Pak Gu Saya ini Ijazah Potencer Pak Saya mesti pulang Ke Dinas Kesehatan ini Pak Tolong Pak Saya tidak ada Ilmu saya pemerintahan Ya Kalau cuma sebagai pelayan Ya biasa Saya bisa semua Untuk melayani itu Tapi untuk ilmu saya pemerintahan Tidak ada saya Pak Tidak-tidak Kucoba saya dulu gitu Kalau kau tidak mampu Nanti 3 bulan 6 bulan Saya tarik ulang Ya sudah Saya 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 jalanin Saya Saya jalanin dengan Perintah itu Saya jalanin Sebagaimana tugas pokok Fungsinya Perwakilan Ya namanya juga Kepala Perwakilan Pelayan Ya itu saja Saya jalanin Ya ternyata Beliau malah Tidak ada kabar berita Ini suan amunan Tidak ada tanda-tanda Mau ditarik Dikasih terus-terus Sampai habis Masa jabatan Tidak kasih pindah saya Ah saya lah Wah ini Wah saya Sudah-sudah wah ini Sudah celaka saya Itu Eselon 3B Itu tidak ada Eselon Waktu itu belum Eselon Perwakilan belum ada Eselon Datanglah Gubernur baru Pak Aziz Sebelum Pak Aziz dilantik Saya sudah bilang Sama Pak Galib Pak kalau boleh Saya bersamanya Berakhirnya Bapak Saya semua masuk Di Dinas Kesehatan saya Biar saja saya jadi Pembelayan di sana Tidak apa-apa Pak Saya kan apotaker ini Sesuai disiplin ilmu Ini disiplin ilmu saya Mungkin saya di laboratorium Atau di rumah sakit Tidak apa-apa Pak Jangan-jangan Tidak enak Nanti Pak Aziz Angkat saya Saya kasih pindah kau Karena sudah Pak Aziz Nantilah bicara Pak Aziz Sekalian Ketemulah Dipanggil saya Ketemu Pak Aziz Di Sari Pasifik Dengan Pak Galib Sekalian Ketiga Pak Galib Dengan polos Saya bilang Pak Aziz Ini Pak Longke Meminta pindah Pak Oh tidak-tidak Dia minta Saya minta tolong Kau bantu saya dulu Tambah lagi Kepala Mesdem Tambah lagi Jadi saya Ya Allah Setiga tahun Tidak ada Belum ada Tanda-tanda mau pindah Ini Keturang Pinasib Bagaimana ini Sudah Ikuti saja Zaman Pak Aziz Saya ikuti lagi Jadi sampai Hampir Dua tahun lebih Pak Di zamannya Pak Aziz Terakhir pada waktu Ananya Ruli meninggal Di Belanda Jadi beliau Lihat saya Begitu capek Terus saya Ya memang Saya juga sudah Pengen sekali Mau pindah Saya bilang Pak Aziz Kalau boleh Ya saya Mau kembali Ke Dinas Kesehatan Saya Biar saya bisa Kembali ke ilmu Saya Di kesehatan Betul kau Sudah mau Anu ke sana Ya kalau Dijihin kan Pak Artinya Ya Biar saya sudah Sudah lima tahun Lebih ini Pak Saya jadi Kalau perwakilan Enam tahun Saya diperwakilan Jadi kalau tidak Kesana saya Sudah hilang Saya punya Anu nanti Pak Apa yang saya Belajari Sudah hilang semua Oh iya Boleh lah Tapi Di Dinas Dimana Ya terserahlah Saya mau dimana Ternyata saya Dikasih Jadi jabatan Itu KTU 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 Sekretaris Sekretaris Dinas Jadi lagi-lagi Tidak berurusan Dengan farmasi Cuma berurusan Dengan administrasi Dan pegawai Dan keuangan Dan perencanaan Iya Cuma itu urusannya Jadi saya Ya Allah Hilang sudah Anu Ilmu apotekar Ilmu apotekar Hilang apotekar Di Dinas Kesehatan Sampai hampir Sembilan tahun Di Sekretaris KTU Sampai pangkat saya Sudah mentok semua Sudah tidak bisa Diapapai Nah itu sudah Lebih beda gubernurnya Bapak Jela sudah Ke Karohumas ya Ya dari situ Kita ketemu Sama-sama Bung Kamil kan Oh begitu Ya di Karohumas Opi itu Bung Kamil kan sebagai Jurnalis Jadi saya kenal baik Itulah Tempatnya Bapak Kita pakai main kargo Sudahlah Itu cipta dulu Jadi kalau teman-teman Lagi Lagi Tidak kerja Kita main kargo Ya itu cerita dulu Meskipun kita tidak pamit Sama yang punya ruangan Itulah ceritanya Sehingga saya betul-betul Hampir Tidak ada lagi Saya sejak sekolah itu Bersinggungan dengan Kefarmasian Sampai saya tidak ada Jadi keadministrasi Ke perencanaan Program Akhirnya sudah Jadilah saya ke Birokrat Tidak ada lagi Ke bersinggungan dengan Jadi dari Dari Apa Dari Perjalanan Yang Bapak Yang Bapak lalui tadi Ada satu kunci berarti Yang mengantarkan orang sukses Misalnya Dinikmati Disyukuri Dan Tulus dan ikhlas Itu yang saya perhatikan Pak Tulus dan ikhlas Jadi betul-betul Saya jalanin Saya lakoni Tidak ada Tidak ada embel-embel Karena memang Saya Saya yakini Saya Apa istilahnya Saya sadari Bahwa tugas itu Memang tugas saya Tugas yang dibebankan Kepada saya Maka saya harus Lakoni itu Dan Ternyata dengan sikap Seperti itulah Barangkali yang banyak Membantu saya Dalam hal-hal lain Bahkan dalam hal-hal lain Saya bisa dapatkan juga Perlakuan yang sama Seperti apa yang saya lakukan Kepada orang lain Itu Ya ternyata Allah itu memang Bintu adil Jadi ada hukum tabur tuai Ya Itu betul Betul Seratus Dan saya nikmati Saya rasakan Saya rasakan betul Ya oke Pak Longgi Kita tahan lagi sejenak Pemirsa Jangan beranjak kemana-mana Tonton terus bincang saya Dengan Sesepu Dan toko masyarakat Semua sitengah Bapak Dr. Andrus Haji Longgi Janggola MSI Di podcast kabar 68 Kabar untuk semua Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan bunyikan lonceng Agar Anda terus terupdate Dengan konten-konten baru kami Pak Longgi 7 tahun 8 tahun jadi Bupati Parigi Mautong Ya hampir 9 tahun Ya 10 tahun menjadi gubernur Sulawesi Tengah yang lingkupnya Begitu luas 13 kabupaten kota Tentunya Banyak pelajaran Yang sangat berharga Yang dipetik Kemudian Banyak persoalan Kemudian Banyak ikhtiar Dan solusi Yang telah dilakukan Kemudian Kemudian di Akhir Kemudian diselesai Tugas yang Bapak laksanakan Saya Mengamati Bapak lagi sibuk Di partai politik Padahal ketika Pemilihan Bupati tahun 2004 itu Bapak bukan orang partai politik Tapi mengalahkan Toko-toko politik Apa rumusnya itu Karena Kalau dalam politik ini Misalnya Teman dipelihara Lawan dihabisi Begitu kira-kira Tidak Atau bagaimana Atau salah yang saya Kemudian Teman dijaga dan dipelihara Kemudian lawan Dihabisi Kira-kira betul Itu pandangan umum Oh pandangan umum Yang Yang sebenarnya itu bagaimana Kalau saya kan bukan orang politik Makanya orang semua kan Bingung Karena ketika Yang Bapak lawan ketika itu Misalnya ketua partai Golkar Golkar Almarhum Sementara Bapak kan Bukan orang politik Saya birokrat Orang birokrasi Yang ikut Di rumahnya Akan ikut Di permainan politik Tetapi Bapak keluar sebagai Ya Saya hanya berkeyakinan Walaupun saya tahu Saya yakin Bukan orang politik Saya waktu itu Diajak atau diusung oleh PDIP PDIP Memang Satu-satunya partai yang mengusung saya Di Parigi Motongo Itu luar biasa Ibu Fosia yang Waktu itu ketuanya Begitu Ikhlas untuk memberikan saya Memberikan Kenderaan Kenderaan Jadi saya Dari situ saya bilang Sebenarnya saya bukan orang politik Tapi karena saya melakoni Pekerjaan Pejabat bupati itu Ya seperti tadi Salah satu Jatulus Ikhlas Dan tidak pandang bulu Baik dengan orang Ya itulah Silaturahim dengan orang Dengan tetangga keluarga Dan masyarakat Jadi saya malah justru Terbalik Pak Masyarakatnya yang mencintai saya Sangat Apa Sangat Sangat gimana ya Artinya Bahkan pada waktu Pemilihan pertama itu Kan masyarakat yang dorong saya Yang luar biasa itu Kemudian itu dibuktikan lagi Pak Longki Pak Longki bukan orang Parigi Betul Begitu pemilihan langsung Sejak oleh rakyat kan Bapak Masih keluar sebagai Pemenangan Karena Karena itu tadi Pak Karena Silaturahim Dan ketulusan Dan masyarakat penilainya Wah saya ini memang Tidak ada apa-apanya juga Kok ya Saya tulus Nothing to lose ya Istilahnya Ya tidak punya beban apa-apa Yang penting saya bisa melayani Ya mungkin itu mereka lihat Sehingga Mereka begitu merasa dekat Masyarakat inilah yang menekan Sebenarnya Kepada Para Pemain politik itu Iya Kalau waktu DPR pertama Pak Iya Itu kan Sebenarnya logikanya Logikanya itu tidak ada Pak Jadi saya ingat itu Pemilihan itu Selisih-selisih satu saja Waktu tiap Saya PDIP Kan cuma 5 5 kursi Iya Golkar sudah 15 kursi Iya Iya Anggota DPR 30 Iya Memang secara hitung-hitungan Bapak harus kalah Kalah Harus kalah Tapi kok bisa Bisa menang Bisa menang Itu kan Dimana itu Itulah Makanya orang bilang Itulah hebatnya Longki Janggola Kemudian ditambah lagi Ketika itu Pemilihan langsung Terbukti Terbukti Iya Palongki ini bukan orang Orang Parigi Mauntong Iya Cuma karena saya Kaylinya Itu saja Bukan orang yang dilahirkan di sana Bukan bertanah tumpah darah Parigi Mauntong ketika itu Sementara yang Palongki lawan kan Orang yang asli sana Tapi itu tadi Masyarakatnya menilainya lain Karena itu tadi Karena kedekatan saya Secara Emosional Kepada masyarakat Kemudian Mereka melihat Gaya saya Memimpi Penerimaan saya Kepada masyarakat Birokrasi Tidak birokratis Tidak menyuluruhkan orang Santun kepada orang Jadi mereka makin Sayang Pak Jadi gimana ya Bayangkan waktu saya Masih tidak diterima Tidak diizinkan Oleh Pak Prof Almarhum Yang tidak boleh mencalonkan Mereka justru yang Berjuang Datangi langsung Berdiri Siapa penyumbungnya Datangi Pak Prof Datangi Kami tidak mau tahu Lohki harus ikut Disitulah saya dilini Waktu itu Dalinya Pejabat Bupati Tidak boleh ikut Pemilihan Disitulah saya dituding Oleh Pak Almarhum Oh seolah-olah saya rekayasa Ya Allah Saya serahkan semua Kepada Allah Saya Pada itu benar Benar betul-betul Keinginan masyarakat Terima kasih Ya itu Itu tadi Dan setelah itu Satu hal Pak Amir Dan saya sangat percaya Ya tadi Setelah kita berusaha Ya berikhtiar Tidak lupa Tawa kau serahkan ke yang di atas Tidak ada Allah Karena dialah yang mahat Apa yang terbaik menurutnya Itulah yang terbaik Bukan yang terbaik Menurut kita Kalau hitungan manusia Sebenarnya tidak ada Tidak mungkin Itu tidak mungkin 15 Mereka 5 saya Pak Kok bisa Yang 15 Keluar 1 Di siti 14 Yang lain-lain Masuk ke saya semua Jadi 16 14 Dan di hitungan ketiga Bukan itu Dua kali draw Iya Dua kali draw Dua kali draw Itu bayangkan Dua kali debriefing Di karantina semua Hasil lahir Putaran ketiga Ya Ini saya biasa Cuma main-main Pak Ini sebenarnya Sudah ada SK-nya di sana Di Yomil Mahfud sana Cuma tinggal tunggu Kita tidak tahu Siapa punya nama itu Sudah ditulis Ya sudah ada tulisannya Ternyata saya punya nama yang keluar Bawa bermain Bawa bermain Tapi memang itulah Ternyata memang itu Ya betul Jadi campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kan manusia itu kan Diharuskan untuk berihtiar Berihtiar Berusaha Berdoa Betul Setelah itu tawakal Tawakal Allah penuntut segalanya Betul Pak Itu dan saya sudah rasakan Ya Ya Pelongki Kemudian Tertarik menjadi ketua Gerindra itu Apa yang meletar belakang Waktu itu Harus Apakah setelah melihat Pertarungan itu Sengit sekali Jadi kita harus Masuk ke partai politik Ya Itu perjalanannya Setelah saya di Bupati Saya Bupati Yang priori kedua itu Pak Untuk Mas Mau ada Pilkada Provinsi Provinsi Wah saya ini bukan orang partai Pak Tidak juga Dari partai Apapun tidak ada Eh ada yang datang teman Kebetulan teman juga Teman almarhum sudah sekarang Sama-sama kami di Perguruan Silat Ya Ya kebetulan itu Pak Prabowo ketuanya Ya Ya saya dihubungi Kebetulan mencari figur untuk Jadi ketua provinsi Di provinsi Ya silah kalau memang Betul saya diperkenankan Ya dengan senang hati Tapi saya terus terang Saya ada keinginan untuk Maju Di Di Pil 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 Pilgub Pilgub akan datang Oh silahkan Itu nanti Hata Anda Nanti berkonsultasi dengan DPP Saya sudah bilang duluan Karena Tanpa kalian juga Saya pasti akan berusaha Untuk cari partai Betul Ya kayak gitu Jadi malah saya dikasih kepercayaan Jawa lah bawa itu Di Intra Bagaimana kekotaan Gerindra Ada Pak Kami ada kursi Cuma dua Waktu itu di provinsi Cuma dua orang Waktu itu ketuanya Pak Dr. Ali Padeng Bukan Pak Bukan Pak Pak Ali itu sudah sama saya Berjadinya Anggotanya itu Ano dulu Si ibu-ibu satu Dengan Ada satu-satu laki-laki dari Kulawin Sebelum Bapak Iya sebelumnya Mereka itu berarti yang pegang mandat Yang pegang mandat duluan Ano Pak Ali memang Pak Ali Tapi Pak Ali jadinya DPRD Baru zaman saya Zaman-zaman Bapak Ya ya Kayak gitu lah Jadi disitulah Akhirnya saya masuk di DPD Gerindra Saya lihat juga arah perjuangannya Wah nasionalis Ya sudah lah Karena saya juga Mungkin ada dari ibu Dulu kan ibu dari IPI Ya jadi ya Sudahlah Sudah ada dara politik Dara politik sedikit lah Ada benang merahnya lah sedikit Ya sudah Jadi sudah Enjoy saya di Partai Gerindra Sampai sekarang ini Dan sejak itu Sampai hari ini Saya masih ketua terus Sudah Sudah berapa belas tahun Dua belas Seperti itu Luar biasa Pak Longki Saya lihat kemarin Di pemilihan pertama Ini cincin ini Yang selalu Pak Longki Sampaikan Di spanduk-spanduk itu Sudah bicara cincin Ini tertawa semua kan Tentang juga Makanya karena sama Jadi kita pun Itu kan anu aksesoris Oh aksesoris Cuma orang bilang Ada anunya Ada diisi cincinnya Saya juga sempat dengar Cincin yang diisi itu Pak Longki Makanya saya ikut juga Pak Tapi kan dia liatkan lebih anu Pak Kalau Pak Kamil Lebih dantan kelihatan Pemirsa Jangan kemana-mana Tonton terus Diskusi kami bersama Pak Longki Janggola Sesepu dan toko Masyarakat Sulawesi Tengah Pak Longki Setelah Selesai tugas Pengabdian di Gubernur Saya monitoring Pak Longki ini Sibuk Membenahi partaya Kemudian Tentunya ada satu harapan Dari partai Kedepan Misalnya Pak Longki Berniat untuk menjadi Anggota DPR RI 2024 Apa yang Yang harus dilakukan Gerindra Di 13 kebupaten kota Jadi memang Sesuai dengan hasil Kongres Karena waktu Gubernur kemarin Bapak kan terbatas Mengurus partai Betul Sehingga Mungkin masih Misalnya Orang mempertanyakan Bagaimana partai penguasa Kok tidak Menjadi yang terbesar Di Sulawesi Tengah Tidak top lidernya Di DPR Misalnya Jadi mungkin Kita maklumi Karena Bapak terbatas Pengurus tugas-tugas Sebagai kepala daerah Kepala pemerintah Sedikit berbeda Masing-masing Pemimpin kan Berbeda-beda Kalau saya Lain lagi Orangnya Pak Waktu saya Jadi gubernur Saya tidak Mengenfaatkan Si penyakit jabatan Itu kepentingan Partai Saya tidak Saya lepaskan Jadi itulah Yang mengantarkan Gerindra Dengan kondisi Jadi sekarang ini Saya sudah Tidak gubernur Kesempatan saya Untuk memenahi Itu Jadi memang Kebetulan Bersamaan dengan Perintah musawarah Perintah partai Untuk segera Mengkonsolidasi Semua pengurus partai Di tingkat Ke kabupaten Alhamdulillah Sejak saya selesai Dan kemarin Terakhir saya Di Bougul Doli-toli Selesai konsolidasi 13 kabupaten Kota Artinya sudah lengkap Struktur kabupaten Jadi tidak ada Lagi yang kurang Tidak ada lagi Yang Blok Blank Atau kosong Dan sebagainya Tinggal sekarang Tinggal Saya mengantar Mengarahkan Kabupaten Untuk membentuk Tingkat Kecamatan Dan ranting Itu sudah tugas kabupaten Jadi tugas saya Untuk memenahi Tingkat kabupaten Sudah selesai Sudah selesai Saya agak Mosin partai Sudah mulai Disa bergerak Sudah mulai Disa berjalan Dan mudah-mudahan lah Target Ya Target tentu Harus Tidak seperti sekarang Tentu harus Ada lebih Dari sekarang Cuman Berapa lebihnya Saya tidak mau berandai-andai Ya Paling kurang 8 lah 8-9 kursi Profisi Ya Seperti itu Kemudian Untuk Menghadapi Pemilihan Pil Pil Pilkap Pemilihan secara langsung Pil-pilkap Tentunya Pilkada punya target Pilkada 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 Selentak Ya Ya Semua sudah punya target 13 kebupaten kota Mereka yang harus diambil oleh Gerinda Rata-rata sudah punya target Semua Dan syukur lah Kemarin Semua rata-rata sudah punya target Semua Misalnya Contoh Luuk Banggai Sekarang baru 4 Target Target ibu anti-morad Paling kurang 7 7 Oke Silahkan Buktikan Saya hanya tinggal menunggu Hasilnya Realisasi Realisasi Daripada target Anda kan yang Mencanakan itu Bukan permintaan saya Dan saya tidak pernah Menekan itu Jadi DPD men-support Ya Kami mau support Apa yang punya Anda punya Hambatan Atau apa yang Apa yang bisa kami lakukan Untuk bisa mencapai target itu Seperti itulah Jadi semua kabupaten Punya target Apalagi kami Terus terang Di beberapa kabupaten Rata-rata kami juga Sebagai pimpinan Di DPR Ada banyak Ada kurang lebih 6 Kalau tidak salah 7 Kabupaten yang kami Ada sebagai wakil Jadi artinya memang Juga punya Sudah punya suara Yang signifikan Tinggal kita Pores lagi Supaya Lebih besar Lebih besar lagi Ya Pak Longki Tadi seperti yang Pak Longki Sampaikan bahwa Pak Longki adalah Orang yang lain Dari yang lain Misalnya Tidak mau memanfaatkan Posisi jabatan Dan fasilitas jabatan Itu Untuk Membesarkan partaya Makanya Masyarakat menilai Bahwa Bapak gagal Melahirkan kader Gimana itu Yang kader Yang seperti Apa maksudnya Misalnya Gubernur Sulawesi Tengah Seharusnya Kadir dari Gerindra Yang jadi kemarin Atau Di daerah-daerah lain Misalnya Ini kan pertanyaan Masyarakat yang harus Perlu dijawab Padahal Potensi itu cukup ada Bapak gubernur Dua prioritas Ya betul Semua penduduk Semua penduduk Sulawesi Tengah Mas ikut Terlunjuk ke Bapak Ketika itu Tapi Karena satu Kelamahan Bapak Yang Bapak miliki Misalnya Tidak mau Memanfaatkan jabatan Posisi jabatan Untuk Mengurusi Membesar-besarkan Besalah itu Karena memang Buat saya sih Ya tabu sih Ya artinya Ya saya mau pakai Kekuasaan Untuk membesarkan partai Sementara kan Di tingkat kabupaten Igu ini kan Dia Kebupatinya kan Lain-lain juga Lain juga pemenang Ya Dia kan partai lain Kan tidak mungkin Saya perintah dia Yang orang partai demokrat Atau partai PDB Eh kamu menangkan Partai Gerindra ya Kan tidak mungkin Lebih menggunakan Ke jaringan partai Yang ada saja Yang paling Ke jaringan internal Secara internal saja Nah sekarang kan Sekarang tinggal Di internal sekali Artinya Kadar-kadarnya Memang mampu Untuk baru saya sih Silahkan Saya kasih kebebasan Buat itu Cuma ya mereka juga Tidak rata-rata Tidak belum Percaya diri Istilahnya Untuk bisa bersaing Dengan kader Dari partai lain Itu saja masalahnya Jadi banyaknya Kami yang paling Di posisi wakil Ya sebenarnya apa-apa Kalau cuma itu Misalnya ya silahkan Baru sampai di situ Misalnya Ya seperti itu Tapi berikutnya Harus lebih Ya harus lebih Percaya diri Tapi ke depan ini Saya kira sudah Banyak yang Akan coba Ya karena ya Sudah percaya diri Ya Tambah dorongan Ditambah lagi Palongki sudah lebih leluas Ya Sudah punya waktu full Di urus di partai ini Betul Pengirsa Jangan kemana-mana Tonton terus acara ini Diskusi kami Masih akan Sangat Dasat Ya Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan bunyikan lonceng Podcast kabar 68 Adalah Kabar Untuk semua Palongki Ya 2024 2024 Bapak Mengejar kursi DPR RI Iya Rencananya Insya Allah Insya Allah Kemudian Ini kan Kalau orang Dari Legislator Ke eksekutor Misalnya Kita lihat Ke bupati Gubernur Misalnya kita lihat Ganjar Dari anggota DPR RI Gubernur Gubernur Dodo Kambay Dari DPR RI Gubernur Tapi Bapak Setelah Empat POD Bupati Gubernur Mau kesan DPR RI Apa yang melandasi Bapak Karena Di DPR RI itu Bukan tidak bisa Mengeksekusi Palongki Hanya menyuarakan Ya Setelah kita lihat Kita suarakan Tergantung mereka Dorang eksekusi Atau tidak Kira-kira apa Peran apa yang Bisa Bapak tonjolkan Dengan pengalaman Sebagai Bupati dan Gubernur Justru Karena saya Pengalaman dari Bupati dan Gubernur Itu yang mendorong saya Untuk menjadi KWDPR RI Karena apa Ternyata Saya walaupun Sebagai eksekutor Bupati Dan Gubernur Masih banyak Keterbatasan saya Sebagai Gubernur Dan Bupati itu Banyak sekali Kewenangan-kewenangan Itu masih dimiliki Oleh pemerintah Yang belum bisa Diperjuangkan Untuk dieksekusi Oleh Bupati dan Gubernur Bisa kita eksekusi Ternyata harus Izin pusat Harus kementerian Dan sebagainya Yang sederhana ini Harus ke sana Itulah yang mengganjal Perasaan saya Kalau begitu Ini mesti Mesti diterobos Harus diterobos di sana Itulah barangkali Yang salah satunya Salah satu Untuk kemajuan daerah Itu memang Untuk kemajuan daerah Kalau untuk yang lain-lain Saya kira Saya sudah cukup Dengan pensiun Kenapa adanya ini Sudah cukup Anak sudah berhasil Cucu sudah ada Cucu juga sudah Walid sudah banyak Ya buka Itu kan persiapan fungsi Iya Jadi ya Kan kita malu juga Kemudian Hablul Nas Sudah terlaksana dengan baik Hablul Nas Bagus Hablul Tinggal Hablul Minullah Hablul Minullah Ya tinggal itulah Yang kita jaga Jadi Itu sebenarnya Jadi karena Ada yang mendorong saya Waktu saya Bupati Waktu apalagi sudah Gubernur Ya Ini must Tidak bisa saya terobos Tau salah Lihat Bung Kamil lihatlah Berbagai regulasi-regulasi sekarang ini Ya Banyak yang Tidak 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 Sinkron Antara kebijakan itu Salah satunya Soal bagi hasil itu Salah satu Tau saja Sekarang saja Yang rame Di negara ini Sekarang Itu Apa itu Perintah Presiden Dengan PPKM 1 Iya Kita kembali ke PPKM Betul Di satu sisi Mahkamah Agung Keluarin secara viral Yang keputusan Mahkamah Agung Yang membatalkan Peraturan Pemerintah Tentang COVID itu Ini gimana sih Satu sisi Pemerintah mengatakan Kita PPKM 1 Satu sisi Satu sisi Mahkamah Agung Membatalkan Keputusannya Membatalkan Tidak ada lagi COVID di negara ini Coba ini bagaimana nih Apa yang salah Dengan kondisi Ini sudah di contoh Yang kita lakoni sekarang Begitu juga Regulasi-regulasi yang ada Ya tadi bagi hasil Bagaimana kita Mendesak pemerintah Supaya itu Berpihak lah sedikit Misalnya Pemberian izin Tambang Harus diambil Alih lagi oleh pusat Itu-itu Bola-balik 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 Ini kan Tidak konsisten Namanya Nah ini yang kita mau Ada konsistensi Pak Kemudian regulasi-regulasi itu Ada kepastian Ada keberpihakan Ada keadilan Nah ini Ini saja Pak Saya memang tidak Bukan untuk eksekutor itu Pak Nanti Paling tidak saya mau bersuara saja Menyorahkan Secara lantang nanti Persoalan-persoalan yang ada di daerah Persoalan-persoalan yang ada Luar biasa Niat dan keinginan Pak Longgi Karena merasa Saya sudah lakoni Pak Saya lakoni nih itu Ternyata saya tidak punya apa-apa Soalnya sudah gubernur ini Pak Tidak bisa saya dibuat Karena harus ada izin ini Harus ada izin itu Ada izin Jawabat ini kan Misalnya contoh Bikin jalan tembus tahura ke Bungkopis saja Setengah mati terrealisasi Tidak bisa Pak Karena beberapa instansi Beberapa harus dilalui Iya Belum ada apa-apa lagi Ada lagi undang-undang lain Yang membekap itu Kan susah kita Pak Jadi ini yang mudah-mudahan lah Ya kedepannya kita semua sama-sama Satu pikiran Satu visi Satu misi kita untuk Bagaimana berjuang untuk Sulawesi Tengah yang akan datang Saya tidak saya akan percaya Siapapun gubernurnya Sulawesi Tengah Sepanjang kita sama Iramanya Untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah Keseluruhan Insya Allah Dan siapapun gubernur Selama regulasi itu Belum memihak kepada daerah ini Contohnya soal bagi hasil Sumbir daya alam Negara ini tidak akan maju Daerah ini tidak akan maju Makanya saya selalu Hati-hati kasihan sama Pak Gubernur Usri Mas Tura Ya Kau rasakan sekarang ya Kau kan kemarin buat Kau keluar-keluar Soal kemampuan fiskal Kau lihat sekarang Sudah satu tahun dan enam bulan Kau mengelola Apa yang ada Sudah bisa bertambah Ya Dari mana kau tambah itu Jadi tidak gampang memang Tidak gampang menjadi eksekutor Tidak sesuatu yang dipikirkan Oh iya nanti dari perusahaan ada Iya setuju saya Tapi hati-hati Secara teori Teori iya Tapi prakteknya susah diimplementasikan Dari hukumnya nanti Itu kau harus Buat Supaya tidak ada Masalah Supaya tidak Kita bersentukan Dengan persoalan hukum Iya betul Itu itu Ya Palongki Sangat tulus Dan Luar biasa Niat Palongki Untuk Menghabiskan sisa usia ini Mengabdi kepada masyarakat Sulasi Tengah Menembus hal-hal Yang belum dilakukan Di pusat Oleh teman-teman kita yang ada Palongki Kami melihat bahwa Insya Allah Niat tulus Palongki ini tercapai Ini hanyalah sebuah Apa batu loncatan misalnya Karena ketika Prabowo Presidenku Longki menterinya Prabowo Presiden Longki menterinya Karena kita melihat Sumber daya Palongki sendiri Kemudian kedekatan Emosional dengan pengurus partai Ya kita bangga ketika Ada orang Sulawesi Tengah Jadi menteri Dan diharapkan itu adalah Seorang Longki Jadi kita Kita antar Palongki Menjadi anggota Legislatif Setelah itu bisa berbicara Di percaturan nasional Insya Allah Semoga Tapi yang jelas Saya tidak terlalu jauh Angan-angan Ini kan Ini kan Pengamatannya orang dari luar Melihat Apa yang ada saat ini Kedekatannya Pak Longki Dengan Pak Prabowo Karena saya lihat betul ketika Hari ulan tahun Apa ketika itu dicari Apa? Janggo Jenggo 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 Itu adalah salah satu Bentuk kedekatan emosional Jadi masyarakat juga Berharap banyak Ada putra-putra terbaik ini Insya Allah Yang berkipra di nasional Kemudian Memikirkan Daerah ini Sebab Kalaupun kita dorong Nantinya hanya memikirkan diri sendiri Kan Gak ada gunanya Untuk masyarakat ini Oke Pak Longki Diminum dulu Meminsah Tonton terus secara ini Podcast Kabar 68 Adalah kabar untuk semua Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan bunyikan lonceng Agar Channel Anda Terus terupdate Dengan konten-konten Baru kami Tolong kita terakhir Tidak terasa Banyak yang kita bincangkan Di studio ini Studio kami ini Baru dua bulan ya Dua bulan Luar biasa Luar biasa Ini adalah Penyambung Lidah Masyarakat Yang ada di sana Kemudian Pemanggu kebijakan Kemudian Pengkritisi Kemudian Disinilah tempatnya Mereka Menyampaikan apa Dan mudah-mudahan Ditindak lanjuti Dan didengar oleh Pemanggu kebijakan Masyarakat Sulawesi Tengah ini kan Dua juta Empat ratus Sekian Six ratus Sudah tiga juta Tiga juta Ya sorry Tiga juta Dua puluh lima ribu Tiga juta Kemudian Masyarakat miskinnya Masih Sekian Sekarang kau Sekarang dua belas persen Dua belas persen Tiga belas persen Kemarin turun satu digit Jadi dua belas Sekian Kemudian itu adalah Saudara-saudara kita Yang Sebenarnya Mendambakan juga Hidup yang mapan Dan sejahtera Kemudian persoalannya Mereka Tidak punya akses Kesana Atau Misalnya Intervensi pemerintah Yang melakukan Belum sampai Membuat mereka Untuk sejahtera Dari forum ini Dari studio ini Misalnya Pak Longki Menghimbau kepada mereka Yang anaknya nelayan Petani yang susah Gimana Untuk merubah Struktur ekonomi Kehidupan mereka itu sendiri Iya Saya kira Memang Banyak teori ya Banyak juga pola Gimana kita Bisa merubah Kehidupan gitu ya Melalui pemberdayaan Bisa Melalui pelatihan Pendidikan Dan lain-lain sebagainya Tetapi Selain itu juga Tentu Karena ini Masyarakat miskin Ini kan Ini persoalan Pendapatan ya Kemampuan Kemampuan belanja Kemampuan pendapatan Penderimaan Dan sebagian dari Masyarakat itu sendiri Jadi disini memang Memang harus ada Paling tidak Intervensi dari pemerintah Untuk Apakah itu kemudahan Apakah itu regulasi Apakah itu Tentang Kewijakan Kewijakan Pemberdayaan kepada mereka Apakah itu Petani Apakah itu Kalau di pemerintah ada itu PKI Program Keluarga harapan Masih ada Masih sampai hari ini Masih sampai hari ini Itu sudah intervensi Pemerintah Yang kepada orang Yang tidak berdaya Ya itu masih ada Masih ada Jadi memang Sebenarnya sudah ada Usaha dari pemerintah Sudah ada Cuma kadang-kadang Ya memang Antara harapan Dengan Ini apa Istilahnya Kebijakan Itu kan Belum Belum Sesuai lah Yang pemerintah Baru bisa bantu Hanya sekian ratus ribu Per bulannya Kalau tidak salah Berapa 600 Kalau tidak salah Sedangkan Kebutuhan Masyarakat itu kan Bisa lebih dari itu Ya jadi ya Belum 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 Apa ya Belum Penguatan Nah inilah Disini barangkali Peran-peran dari Sektor lain Apa misalnya Sektor industri Sektor-sektor lain Yang bisa membantu Ya Alhamdulillah Untuk lapangan kerja Ya lapangan kerja Saya kira Dengan banyaknya investasi Sudah bisa membantu Untuk Untuk Lapangan kerja Tetapi itu pun juga Masyarakat lokal Masih banyak yang Belum Merasakan juga Ya khususnya mereka Pendidikannya sangat rendah Yang tidak Tidak mumpuni lah Istilahnya untuk bekerja Seringkah mereka tetap aja Jadi buru kasar Seperti itu Nah Untuk jawatan Buru kasar ini kan Sangat selektif Pak Di industri-industri Ya Buru-buru kasarnya Nah inilah barangkali Disini barangkali ada Keperbihakan pemerintah daerah Untuk melindungi Mereka ini Tenaga kerja kasar ini Yang untuk bisa mendapatkan High skill ya 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 High skill ini Paling tidak Usul bisa mendapatkan Pendidikan tambahan Atau paling tidak Diterima dulu Di perusahaan itu Kemudian diberikan pelatihan Ya supaya income mereka Bisa lebih besar Ya bisa Dia bisa nyata Ya Nah kalau mengharapkan Hanya dia punya penelitian Semata-mata Kemudian mengharapkan Dia punya lamaran kerja Mungkin mereka tetap Tidak bisa diterima Ya Tetapi dengan Dengan kita punya Advokasi misalnya Dengan kita punya Pembelaan kepada mereka Dan pemerintah daerah Saya yakin itu bisa Ya bisa Dipraktekan ke Perusahaan-perusahaan yang Sedang buka Lapangan kerja Jadi tidak Asal menerima Dari mana-mana Tapi prioritaskan dulu Dari daerah itu Supaya Berkuranglah masalah-masalah sosial Yang ada di daerah Sekitar Perusahaan yang sebenarnya Ya ini seperti itu Jadi seperti itu Jadi saya kira Salah satu juga Untuk mengatasi kemiskinan Seperti itu Dan saya yakin Kalau ini semua dilaksanakan Secara semua Secara bersamaan Di semua kabupaten Maka Angka kemiskinannya Akan semakin berkurang Karena angka kemiskinannya Sebenarnya terus terang Hanya ada Ada di beberapa kabupaten Sebenarnya Termasuk kabupaten Baru Imotong Donggala Tojo Una-Una Sigi Morwali Sigi Morwali Hampir semua Tidak-tidak Morwali Tidak sampai Sejauh itu ya Masih 12% Masih 12% Ya seperti itu Tapi Maksud saya Tidak semua lah Tidak semua Palu tidak Tidak masuk Angka kemiskinan Ada daerah miskin Daerah-daerah lain lah Bangkai juga tidak Tapi ya Memang Secara umum Masih Atas targanta nasional Atas targanta nasional Atas 10 Maksud saya seperti itu Ya Ya Pak Longki Mungkin yang terakhir Ada Himbawan Kepada Jaringan Partai Gerindra Ya Karena ini adalah Tahun 2023 Adalah tahun politik Menuju Pesta Demokrasi 2024 Ya Terima kasih Om Kamil Pertama saya terima kasih Atas undangannya Terima kasih atas Kita sudah bisa berbincang-bincang Di kabar 68 Ya Akhirnya Apa yang kita bicarakan ini Alhamdulillah Tersosialisasi Begitu juga Sudah mensosialisasikan diriku sendiri Alhamdulillah Seperti itu Ya tentu saya sangat berterima kasih Ya khusus untuk internal saya Ya Pak Teh Gerindra Ya saya minta kepada kader-kader partai Ya sebagaimana yang saya harapkan Di setiap pelantikan Penapa Konsolidasi Ya kita kuatkan Mesin partai Ya kita konsolidasi Sampai ketinggalan Kejamaatan Ranting Dan yang paling utama Berkuat Masalah saksi Nanti di TPS Ya Itulah Kunci kemerangan kita nanti Ya Kedepannya Nah itu saya minta Betul-betul jajaran Kader partai Untuk memperhatikan itu Dan secara khusus Saya ingin kepada masyarakat Selain setengah Mari kita sambut Pesta Demokrasi Dengan gembira Tidak dengan saling menjatuhkan Tidak dengan saling menjelek-jelekan Tidak dengan saling maki-memaki Tetapi kita sambut Pesta Demokrasi Dengan yang gembira Siapapun yang akan Menuduh kejabatan itu Apakah DPR DPRD Provinsi Kabupaten Kod DPR RI Ya itulah Mereka-mereka yang terpilih oleh rakyat Tidak perlu kita dengan provokasi Yang aneh-aneh Yang menjelek-jelekan Menjatuhkan Dan sebagainya Perlihatkanlah kemampuanmu Bahwa Anda pantas dan wajar Untuk menjadi Wakil kita di DPR RI Jadi tunjukkan kemampuanmu Jangan fitnah orang Ya itu yang paling utap Itu yang paling utap Ya 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 Pemirsa Luar biasa Bincang Kita dengan Toko Toko birokrat Toko politisi Dan seserbuh masyarakat Sulu setengah Bapak 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 Ratu Saji Longgi Janggolak Ada yang terlupakan Satu Longgi Sebelum sesi ini berakhir Kemarin Ada seorang anggota Ketika Bapak Masih menjabat gubernur Ada Yang Bapak laporkan itu Anggota DPR Ya Setelah itu Proses hukum Kenapa kemarin Harus berakhir Dengan proses hukum Apakah tidak ada Mediasi Misalnya Sesama anak bangsa Misalnya Persoalan itu Tidak harus berakhir Di persoalan hukum Ya Sebenarnya Kalau dari awalnya Yang bersangkutan Ya mau Secara pribadi Mendatangi saya Atau ya Katakanlah mungkin kasar Bagaimana meminta maaf Ya Mungkin Tidak sampai ke situ Tidak sampai ke situ Ya karena Tidak ada Tidak ada Tidak ada hubungan Tidak ada silaturahim Ya seolah-olah Dia merasa Mungkin Dia merasa Dia paling jago Dia paling bisa Dia paling benar Ya sudah lah Masa orang yang Dizolimi dan fitnah Yang harus Berinisiatif Saya merasa Terus serang Karena berita itu Saya dimarahin Sama Pak Parbowo Karena kami Saat Pilka Pilpres lalu Sejak kenyataan Beliau kalah Ya kalah itu Kami semua diperintahkan Tidak ada gerakan apa-apa Ya Tapi berita itu Luar biasa Pak Saya membiayai Demo Apa Demo Demo Untuk demo Yang di Jakarta Demo besar Jakarta Ini apa Tidak membunuh Saya punya karir Karir politik Itu yang saya jaga Tidak ada lebihnya Tapi sampai dengan akhirnya Tidak ada juga komunikasi Oh kalau begitu Sudahlah Karena kamu tidak Menghubungkan komunikasi Dengan saya Saya laporkan Sesuai dengan Sesuai dengan jalurnya Saya juga tidak mengendaki Itu sebenarnya Ya tapi karena Ya begitu lah Tambah lagi Ya merasa mungkin Dari parto yang lebih hebat Lebih kuat Ya silahkan Tidak ada masalah kok Kita lihat aja nanti Ya itu Sampai saya juga Menagih janji Karena ya Waktu saya berhubungan Dengan beliau Pak Ketum itu Ya nanti kita lihat saja Hasil pengadilannya Oke Karena sudah ingkrah Mana itu janji Itu yang Pak Pak Longki itu Menagih janji saja Sebenarnya Saya cuma membuktikan ke dia Bahwa sebenarnya Saya itu Tuntutan saya itu Karena itu ucapannya Kalau di saat itu Dia bermohon maaf Dan sebagian Seperti saya Mereka tidak akan lanjut Tidak ada Tidak ada Cuma karena ya Itu tadi Padahal itulah makanya Banyak teman-teman Mempertanyakan Padahal Pak Longki Ini adalah sosok yang bijak Iya betul Tadi sudah digabarkan Bagaimana Abdul Minan Nas Silaturahim Cukup Cukup bagus Tidak mungkin Kalau tidak ada persoalan Yang mendasar Misalnya Dan ketika Orang yang Berbuat salah itu Datang Tidak mungkin Pak Longki Tidak memaafkan Apalagi Dia dengan istri saya Sama-sama Sama anggota DPR Kalau memang datang Kalau memang butuh Datang Saya usir Jadi perlu Akhirnya Sekarang Kayak orang Kayli bilang Bahaganya kita juga Sedangkan kau mau Apalagi kita yang menang Begitu kira-kira Itu saya Tidak bawa Oh tidak dibawa Pak Longki tidak bawa lagi Tidak waktu Kalau ya waktu masih Gondorong-gondorong dulu itu Oh ya Gondorong-gondorong Oh itu Lebih dari itu Oke pemirsa Demikian Bincang kami Dengan Toko Sulawesi Tengah Banyak yang Sudah kami Sampaikan Banyak yang Sudah kami Sharing Mudah-mudahan Pemirsa yang Menonton Diskusi ini Mengambil Hikmah dari apa Yang kami sampaikan Banyak dijadikan Pelajaran Kemudian dijadikan Traeger Jadi motivasi Untuk menjadi Orang sukses Untuk Memajukan daerah Sulawesi Tengah Lebih baik Dari kondisi Yang ada saat ini Sekian Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Balong Ging Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh